Ya Pemirsa curi BPM milik perusahaan pemecah patuh, tiga karyawan di perusahaan tersebut diamankan polisi. Sementara uang ratusan juta hasil dari BPM curian digunakan untuk berfoya-foya. Pelaku kini mendekam di tahanan Mahapolores Merangin dan diancam dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. AK 23 tahun, ABS 20 tahun, GA 26 tahun, warga Kabupaten Merangin yang juga karyawan PT. ABS yang bergerak di bidang pemecahan patuh, tak berkutik lagi setelah pihak kepolisian membekuknya di kediaman masing-masing. Ketiga pelaku ini telah melakukan pencurian BPM jenis solar milik PT. ABS sebanyak 9 ton dan dijual kepada pelangsir BPM dengan harga Rp300.000 per galon. Aksi pelaku mencuri BPM milik perusahaan mereka sendiri sudah berlangsung satu minggu dengan kurugian perusahaan mencapai ratusan juta rupiah. Dari keterangan pelaku, uang hasil penjualan BPM curian tersebut dibagi dan digunakan untuk kebutuhan hidup dan berfoya-foya. Pencurian ini diketahui setelah pihak perusahaan merasa curiga dengan BPM yang ada di dalam tangki selalu habis. Ya, jadi kami dari Satres Timpore Semelanin berhasil mengambil tiga orang. Tiga orang pelaku pencurian BPM jenis solar dari sebuah PT Pasar Pergi. Untuk pelaku ini dua orang merupakan karyawan penjaga malam, PK malam dari BPM tersebut. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Merangi. Dan pelaku diancam dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Riko Saputra, Cik TV, melaporkan.